Saya sampaikan, saya akan terus berada di dalam garis perjuangan perubahan Jangan sampai, kita tidak tahan berada di posisi oposisinya Bahwa saya memilih untuk tidak melakukan agitasi Menggerakkan, menggerakkan orang untuk mari kita berbondong-bondong Untuk melawan ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala riskinya Oke teman-teman semua, kita akan membahas ya tentang Pak Anies Baswedan Dimana beliau tidak akan masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Yang pertama, sesuai dengan janji-janji beliau ketika dulu bahwasannya menjadi seorang oposisi pun Itu bermartabat, sesama dengan masuk ke dalam pemerintahan Nah, beliau sudah kalah, berarti beliau harus menjadi oposisi dong Lebih mantapnya kan begitu Dan yang kedua, Pak Prabowo juga tidak akan mengajak Pak Anies untuk masuk ke dalam pemerintahan Karena sepertinya tidak ada kepentingan dari Pak Prabowo kepada Pak Anies ya Yang dimana Pak Anies tidak mempunyai partai politik Dan Pak Anies pun bukan ketua umum partai politik Jadi ya dianggap biasa saja gitu loh ya Nah, di video kali ini Kalian akan tahu ya bagaimana Pak Anies Kenapa Pak Anies dengan Legowo menerima keputusan dari MK Dan nanti akan dijelaskan dengan beliau Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya teman-teman semua Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya Kita lihat nanti hasil Selesai, tapi saya sampaikan kepada semua Terima kasih kepada yang sudah mendukung Terima kasih yang bertahan Walaupun ada tekanan, walaupun ada imbalan Pemiliki yang menjadi suara tinurannya itu saya hargai Jadi karena itu saya bilang Ini pembicaraan tentang Pilgada itu Supaya menggeser Tanpa sadar percakapan yang dikasih mau digeser Kita ini masih berada di dalam Pembicaraan tentang Pilpres Dan kita masih terus berubah Jadi saya sampaikan kepada semuanya Bahwa saya akan terus konsentrasi Dalam Yang menang berada di pemerintahan Yang tidak berada di luar pemerintahan Saya pegang prinsip itu saja Prinsip saya yang dipegang Bila menang berada di dalam pemerintahan Bila tidak menang maka berada di luar Dan dua-duanya sama-sama penting Saya pernah katakan bukan di debat Debat pertama saya bilang Bahwa jangan sampai Kita tidak tahan berada di posisi Oposisi Demokrasi itu definisi ada banyak sekali Ada lebih dari 560 definisi demokrasi Tapi kalau kita ambil paling sederhana Demokrasi ada tiga komponen Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur Bebas Yang kedua adalah kebebasan berbicara Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang Maka kalau kita lihat nih Tumas satu tentang kebebasan berbicara Tonton merasakan gak ada perubahan Kebebasan berbicara berapa tahun ini Ya menurun Kekhawatiran, pemeriksaan Kepada orang-orang yang mengkritik Itu terjadi Yang kedua Tentang oposisi Kita hampir tidak ada oposisi yang Yang Bisa hidup Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa Untuk jadi oposisi itu Akhirnya Gak kuat Karena gak kuat Akhirnya Ikut di pemerintahan Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja Karena dia menjadi penyeimbang Baik untuk semua Tapi kalau posisi tekan-tekan-tekan Akhirnya gak ada yang tahan Lalu yang ketiga adalah soal pemilu Nah pemilu yang bebas dan adil Kemana sudah berlangsung pemilunya Tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaannya Dan itu mungkin yang dikatakan dari teman-teman di sana Jadi saya melihat pada tiga kriteria itu Demokrasi kita harus banyak koreksinya Untuk bisa menjadi demokrasi yang baik Capres nomor urus satu Anies Baswedan Memegang prinsip Pemenang pilpres berada di pemerintahan Sedangkan yang tidak menang pilpres berada di luar pemerintahan Menanggapi pernyataan Anies tersebut Tiga sekretaris jeneral dari Partai Koalisi Perubahan Memberi tanggapan masing-masing Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim Menyatakan pihaknya masih akan menunggu Hasil rekapitulasi resmi oleh KPU Sebelum mengambil keputusan Ada pun sekjen DPP PKBM Hasanuddin Wahid Atau Cakuddin Mengaku pihaknya Belum memutuskan mengenai langkah berikutnya Kendati begitu menurutnya Sikap politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan Ataupun oposisi Keduanya memiliki peran yang terhormat Sekretaris jeneral Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsi Menyebut partinya telah memiliki pengalaman Menjadi bagian dari pemerintahan Maupun di luar pemerintahan Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya Tidak Maksuddin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesaat-saat itu, saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Dan saya ungkapkan di dalam statement saya pada tanggal 20. Bahwa saya memilih untuk tidak melakukan agitasi, menggerakkan, menggerakkan orang untuk mari kita berbondong-bondong untuk melawan ini semua. Ini adalah sebuah peristiwa ketidaknya yang mengharuskan kita melawan secara setotal jiwa raga. Kenapa? Ini adalah majlis terhormat yang kita bawa pakai adab. Di sana itu memenangkannya satu, dalil yang kuat, fakta-fakta yang teruji, kemudian saksi yang cukup. Dan ini dilakukan apa? Sejak setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum. Bukan tim hukum dibuat ketika habis KPU ada. Setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum. Bulan Mei, tahun lalu. Februari sebetulnya. Jadi proses untuk mengantisipasi udah dikerjakan. Kemudian tentu ada tekanan politik. Berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta. Saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit. Di 2019? Di 2019. Saya datang ke kamar-kamar operasi. Karena saya diberi gubernur di rumah sakit yang saya kelola. TKI kelola. Itu bukan pas keputusan KPU ya? Saya lupa persis urutannya. Tapi krisis hasil. Yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena, udah meninggal. Anak-anak. Ada bekas mesiu di situ. Ada bekasnya. Bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ. Ada dalam saya lihat di situ. Saya ketemu. Saya ketemu orang tuanya. Saya datangi rumahnya. Dan satu tempat itu di sekitar gelodok agak kebarat sedikit. Saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka. Ratusan pengemudi ojek itu sudah berada di depan di situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasanya, suasana orang marah. Sedih marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit. Saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya membuat peraturan gubernur. Bahwa kalau ada korban karena demonstrasi. Karena konflik terkait dengan politik. Maka dinas kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya. Walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota. Kita uruslah warga negara Indonesia yang sakit di sini. Terus bukan KTP-nya Jakarta. Dia rakyat kita, kok rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia biayainya. Itu ratusan. Yang meninggal, saya lupa jumlahnya. Banyak. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Dan saya mendatangi satu keluarga, mas. Yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat mas namanya, mas. Husein, mas. Namanya Husein. Husein. Tidak ada KTP, tidak ada, kita tidak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT, RW, nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu keluarga ini. Saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya. Yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera. Yang saya datang di rumah sakit-rumah sakit itu. Datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. Lima tahun kemudian, Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi prisma ini, langsung saya bilang, Ini kalau saya melakukan semua yang jadi korban rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya tidak akan merasakan. Sayangnya, tidak akan merasakan itu pelurunya. Tidak akan merasakan gebukan. Tidak akan merasakan itu konflik-konfliknya. Yang merasakan itu pasukan teman-teman kita yang di bawah. Yang peluk dengan semangat. Karena itu jaga. Tetap bersemangat. Tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai. Nol. Tidak ada penguburan karena konflik. Akibat keputusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena keputusan hasil KPU. Bagi saya setiap nyawa itu bernyayat. Setiap nyawa itu harus dilindungi. Dan jangan sampai jadikan korban. Ada masa perjuangan. Dimana jiwa raga kita dipertaruhkan. Untuk dipertaruhkan. Tapi ini. Ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK. Majelis Hakim. Dengan tim hukum. Dan dorongan dari publik untuk mengawasi. Untuk minta adil. Tekanan di situ. Tapi ada batasnya. Kalau tidak. Seperti yang saya rasakan dulu mas. Dan. Pengalaman. Mengelola mereka-mereka ini semua mas. Yang pun jadi korban itu. Saya merasakan betul. Mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Setelah mendengarkan video ini. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana Pak Anies sangat besar hati ya. Dan juga kenegarawanannya. Sungguh sangat top. Menurut gue pribadi. Beliau rela. Untuk menahan egonya. Demi masyarakat yang banyak. Demi keamanan negeri ini. Bagaimana jika kemarin. Beliau meminta untuk masyarakat. Meminta keadilan di depan MK. Wah pasti kisru banget teman-teman semua. Oke teman-teman semua. Kurasa cukup ya. Mudah-mudahan Pak Anies tetap berada di oposisi. Dan nantinya. Mudah-mudahan juga. Beliau bisa menjadi kingmaker. Dimana beliau bisa membuat patahnya sendiri. Atau independen. Untuk bisa membangun masyarakat ini ya kan. Tetap berkontribusi untuk masyarakat. Dan nanti ketika di tahun 2029. Beliau bisa maju lagi. Menjadi presiden Indonesia. Oke teman-teman semua. Sudah cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar. Kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like. Subscribe channel ini. Sekian dari gue. Pernyataan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.